Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Guru Rituan Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran salawase Saudaraku dimanapun berada, saksikan konten berikut ini dengan bijak dan santai Selamat menyaksikan Dalam wangsitnya, Prabu Siliwangi berkata, suatu saat nanti akan datang budak angon, atau anak gembala Yang ia gembalakan ranting dan daun kering, ini adalah analogi untuk pena dan kertas Ia terus lakukan kegemarannya menjelajah dan mengumpul apa yang ia temui Yakni sejarah umat manusia dari zaman ke zaman Wangsit Prabu Siliwangi ini, tampaknya sejalan dengan skenario Allah di akhir zaman Yaitu membuka secara terang benderang perjalanan sejarah umat manusia Dari awal hingga paling akhir Situasi ini seperti layaknya sebuah film ketika telah menjelang akhir Yang membuka plot cerita sejelas-jelasnya Dan tampaknya, budak angon yang disebut Prabu Siliwangi dalam wangsitnya Adalah seorang hamba Allah yang berperan sebagai pengungkap secara terang benderang riwayat sejarah umat manusia Yang menarik, Ratu Adil yang ada disebut dalam wangsit Prabu Jayabaya Ternyata disebutkan pula oleh Prabu Siliwangi Bahkan, tampaknya banyak kalangan menganggap bahwa sosok budak angon adalah sama dengan Ratu Adil Saya pribadi cenderung sepakat dengan pendapat tersebut Terutama karena sebutan budak angon ataupun Ratu Adil lebih merupakan sebutan peran Jadi, ada saat di mana sosok misterius itu menjalani perannya sebagai anak gembala yang bekerja mengungkap sejarah umat manusia Di saat lain, ia menjalani peran berikutnya yakni sebagai Ratu atau Raja yang adil Yang memimpin dan menerapkan hukum yang adil Bukan saja bagi umat manusia, tapi bagi kesejahteraan seluruh makhluk di muka bumi Ada pun sebutan Satria Piningit, secara harfiah berarti Satria yang dipingit dapat dimaknai sebagai Satria yang ditahan kemunculannya hingga tiba pada waktu yang ditentukan Pemahaman nama Satria Piningit ini kelihatan berkorelasi pula dengan sosok Maitreya dalam tradisi Buddhis Seperti halnya Satria Piningit, sosok Maitreya, sang Buddha masa depan dalam tradisi Buddhis Juga biasanya digambarkan dalam visual bentuk patung dengan pose duduk mengongkang kaki Menyeratkan tengah menunggu waktu untuk kemunculannya Jika kita bergeser ke sosok eskatologi dalam tradisi Islam, disini ada nama Al-Mahdi Nama ini pun pada dasarnya sebutan gelar Mahdi artinya, orang yang mendapat petunjuk Satria Piningit, Budak Angon, Ratu Adil, Maitreya, hingga Al-Mahdi Pada umumnya dipercaya dalam masing-masing tradisi sebagai seorang sosok anak muda Ini bisa menguatkan asumsi jika kesemua nama itu merujuk pada satu orang yang sama Mengenai siapa sesungguhnya sosok anak muda misterius ini Adalah hal yang tidak akan diungkap sebelum tiba pada waktu yang ditentukan Orang yang tahu esensi, seperti Prabu Siliwangi ataupun Prabu Jayabaya Tidak akan mengungkap walaupun sangat mungkin bahwa mereka tahu Prabu Jayabaya mengatakan bahwa hanya yang bersangkutanlah yang dapat mengerti ciri-ciri yang ia sebutkan dalam wangsitnya Dengan demikian, tampaknya, Prabu Jayabaya tahu siapa sosok ini Dan ia tahu bahwa suatu saat sosok yang bersangkutan akan mengenal diri sejatinya Setelah menyadari bahwa semua ciri-ciri yang disebutkan dalam wangsit Prabu Jayabaya ada pada dirinya Begitu pula ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad terkait Mahdi Ciri-ciri Maitreya yang disebut dalam tradisi Buddha Ciri-ciri Kalkiavatara yang disebut dalam tradisi Hindu Dan ciri-ciri Budak Angon yang disebut dalam wangsit Prabu Siliwangi Intinya, si pemuda misterius ini akan mendapatkan penggambaran dirinya ada dalam semua wangsit yang disampaikan para pendahulunya Sehingga tidak mungkin ia tidak tahu siapa dirinya yang sesungguhnya Dalam banyak literatur tema eskatologi, baik itu dari tradisi agama Samawi, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional di Indonesia Sosok penyelamat dunia memiliki banyak sebutan Dan yang menarik karena, masing-masing sumber itu memberikan ciri-ciri sosok penyelamat yang beragam Dan yang mengagumkan adalah karena ciri-ciri itu sangat spesifik Misalnya, tradisi Islam menyebutkan Al-Mahdi memiliki ciri-ciri tahilalat di pipi Tradisi Buddha menyebutkan Maitreya gemar menyanggul rambut seperti mahkota di atas kepala Dan senantiasa menggunakan semacam ikatan syal di pinggang Selain ciri-ciri fisik dan penampilan, juga ada ciri-ciri kebiasaan Dalam tradisi Buddha, Maitreya digambarkan menjadi tempat pengakuan dosa Konseling, memberikan bimbingan atau nasehat Dan di lain waktu menginspirasi para skoler, saintis dengan kecerdasannya Kecerdasan yang dimiliki Maitreya dapat kita lihat berkorelasi dengan Buddha Kangon Yang disebut dalam Wangsit Prabu Siliwangi sebagai seorang penulis dan peneliti sejarah Yang disimbolkan dengan ungkapan penggembala ranting dan daun kering Yang gemar mengumpulkan sejarah dari zaman ke zaman Ia adalah manusia biasa yang berproses seperti manusia lainnya Tradisi Islam menyebut, ia yang tercerahkan dalam semalam Dalam Terafada dikatakan, Maitreya terlahir dan berproses di awal hidupnya seperti manusia kebanyakan Lalu mendapat pencerahan Dalam kurun waktu ribuan tahun, katakanlah sejak sosok ini dinubuatkan Buddha Gautama Pemahaman tentang sosok misterius ini memang melahirkan banyak versi narasi Situasi seperti ini tentunya umum terjadi Ada pendapat mainstream dan ada pula hadir pendapat tidak biasa Bentuk pendapat tidak biasa yang umum hadir menyatakan bahwa sosok penyelamat akhir zaman adalah sebuah konsep abstrak Setiap orang adalah penyelamat untuk dirinya sendiri Kurang lebih seperti itu maksudnya Pertanyaannya, mau dikemanakan semua pesan nubuat orang-orang suci terdahulu Yang secara sangat jelas mengutarakan ciri fisik Tidakkah maksud pendapat alternatif ini dengan sendirinya menganggap salah Pesan para nabi tersebut Sementara, bukankah salah satu syarat utama dalam beragama Khususnya dalam Islam adalah mengimani atau percaya pada apa yang disampaikan nabi Allah Tentu saja adalah hak semua orang untuk berpikir beda Memilih untuk tidak mengikuti petunjuk nabi-nabi terdahulu juga hak setiap orang Dan para nabi pun telah diingatkan bahwa mereka hanyalah penyampai pesan dan bukan penanggung jawab Untuk situasi ini, Allah berfirman dalam surat Al-Anam ayat 66 yang berbunyi Dan kaummu mendustakannya padahal itu benar adanya Katakanlah, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu Dalam wangsitnya, Prabu Siliwangi berkata Suatu saat nanti akan datang budak angon atau anak gembala Yang ia gembalakan ranting dan daun kering Ini adalah analogi untuk pena dan kertas Ia terus lakukan kegemarannya menjelajah dan mengumpul apa yang ia temui Yakni sejarah umat manusia dari zaman ke zaman Wangsit Prabu Siliwangi ini Tampaknya sejalan dengan skenario Allah di akhir zaman Yaitu membuka secara terang benderang perjalanan sejarah umat manusia Dari awal hingga paling akhir Situasi ini seperti layaknya sebuah film ketika telah menjelang akhir Yang membuka plot cerita sejelas-jelasnya Dan tampaknya, budak angon yang disebut Prabu Siliwangi dalam wangsitnya Adalah seorang hamba Allah yang berperan sebagai pengungkap secara terang benderang riwayat sejarah umat manusia Yang menarik, ratu adil yang ada disebut dalam wangsit Prabu Jayabaya Ternyata disebutkan pula oleh Prabu Siliwangi Bahkan, tampaknya banyak kalangan menganggap bahwa sosok budak angon adalah sama dengan ratu adil Saya pribadi cenderung sepakat dengan pendapat tersebut Terutama karena sebutan budak angon ataupun ratu adil lebih merupakan sebutan peran Jadi, ada saat di mana sosok misterius itu menjalani perannya sebagai anak gembala yang bekerja mengungkap sejarah umat manusia Di saat lain, ia menjalani peran berikutnya yakni sebagai ratu atau raja yang adil Yang memimpin dan menerapkan hukum yang adil Bukan saja bagi umat manusia, tapi bagi kesejahteraan seluruh makhluk di muka bumi Ada pun sebutan Satria Piningit, secara harfiah berarti Satria yang dipingit dapat dimaknai sebagai Satria yang ditahan kemunculannya hingga tiba pada waktu yang ditentukan Pemahaman nama Satria Piningit ini kelihatan berkorelasi pula dengan sosok Maitreya dalam tradisi Buddhis Seperti halnya Satria Piningit, sosok Maitreya, Sang Buddha masa depan dalam tradisi Buddhis Juga biasanya digambarkan dalam visual bentuk patung dengan pose duduk mengongkang kaki, menyiratkan tengah menunggu waktu untuk kemunculannya Jika kita bergeser ke sosok eskatologi dalam tradisi Islam, disini ada nama Al-Mahdi Nama ini pun pada dasarnya sebutan gelar Mahdi artinya, orang yang mendapat petunjuk Satria Piningit, Budak Angon, Ratu Adil, Maitreya, hingga Al-Mahdi Pada umumnya dipercaya dalam masing-masing tradisi sebagai seorang sosok anak muda Ini bisa menguatkan asumsi jika kesemua nama itu merujuk pada satu orang yang sama Mengenai siapa sesungguhnya sosok anak muda misterius ini Adalah hal yang tidak akan diungkap sebelum tiba pada waktu yang ditentukan Orang yang tahu esensi, seperti Prabu Siliwangi ataupun Prabu Jayabaya Tidak akan mengungkap walaupun sangat mungkin bahwa mereka tahu Prabu Jayabaya mengatakan bahwa hanya yang bersangkutanlah yang dapat mengerti ciri-ciri yang ia sebutkan dalam wangsitnya Dengan demikian, tampaknya, Prabu Jayabaya tahu siapa sosok ini Dan ia tahu bahwa suatu saat sosok yang bersangkutan akan mengenal diri sejatinya Setelah menyadari bahwa semua ciri-ciri yang disebutkan dalam wangsit Prabu Jayabaya ada pada dirinya Begitu pula ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad terkait Mahdi Ciri-ciri Maitreya yang disebut dalam tradisi Buddha Ciri-ciri Kalkiavatara yang disebut dalam tradisi Hindu Dan ciri-ciri Budak Angon yang disebut dalam wangsit Prabu Siliwangi Intinya, si pemuda misterius ini akan mendapatkan penggambaran dirinya ada dalam semua wangsit yang disampaikan para pendahulunya Sehingga tidak mungkin ia tidak tahu siapa dirinya yang sesungguhnya Dalam banyak literatur tema eskatologi, baik itu dari tradisi agama Samawi, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional di Indonesia Sosok penyelamat dunia memiliki banyak sebutan Dan yang menarik karena, masing-masing sumber itu memberikan ciri-ciri sosok penyelamat yang beragam Dan yang mengagumkan adalah karena ciri-ciri itu sangat spesifik Misalnya, tradisi Islam menyebutkan Al-Mahdi memiliki ciri-ciri tahilalat di pipi Tradisi Buddha menyebutkan Maitreya gemar menyanggul rambut seperti mahkota di atas kepala Dan senantiasa menggunakan semacam ikatan shal di pinggang Selain ciri-ciri fisik dan penampilan, juga ada ciri-ciri kebiasaan Dalam tradisi Buddha, Maitreya digambarkan menjadi tempat pengakuan dosa, konseling, memberikan bimbingan atau nasehat Dan di lain waktu menginspirasi para skoler, saintis dengan kecerdasannya Kecerdasan yang dimiliki Maitreya dapat kita lihat berkorelasi dengan Buddha Kangon Yang disebut dalam Wangsit Prabu Siliwangi sebagai seorang penulis dan peneliti sejarah Yang disimbolkan dengan ungkapan penggembala ranting dan daun kering yang gemar mengumpulkan sejarah dari zaman ke zaman Ia adalah manusia biasa yang berproses seperti manusia lainnya Tradisi Islam menyebut, ia yang tercerahkan dalam semalam Dalam Terafada dikatakan, Maitreya terlahir dan berproses di awal hidupnya seperti manusia kebanyakan Lalu mendapat pencerahan Dalam kurun waktu ribuan tahun, katakanlah sejak sosok ini dinubuatkan Buddha Gautama Pemahaman tentang sosok misterius ini memang melahirkan banyak versi narasi Situasi seperti ini tentunya umum terjadi Ada pendapat mainstream dan ada pula hadir pendapat tidak biasa Bentuk pendapat tidak biasa yang umum hadir menyatakan bahwa sosok penyelamat akhir zaman adalah sebuah konsep abstrak Setiap orang adalah penyelamat untuk dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu maksudnya Pertanyaannya, mau dikemanakan semua pesan nubuat orang-orang suci terdahulu Yang secara sangat jelas mengutarakan ciri fisik Tidakkah maksud pendapat alternatif ini dengan sendirinya menganggap salah, pesan para nabi tersebut Sementara, bukankah salah satu syarat utama dalam beragama, khususnya dalam Islam Adalah mengimani atau percaya pada apa yang disampaikan nabi Allah Tentu saja, adalah hak semua orang untuk berpikir beda Memilih untuk tidak mengikuti petunjuk nabi-nabi terdahulu juga hak setiap orang Dan para nabi pun telah diingatkan bahwa mereka hanyalah penyampai pesan dan bukan penanggung jawab Untuk situasi ini, Allah berfirman dalam surat Al-Anam ayat 66 yang berbunyi Dan kaummu mendustakannya padahal itu benar adanya Katakanlah, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu Demikian sedikit penjelasan dari channel Guru Rituan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan Saya pamit undur diri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi Salam Santun, Salam Hormat, Salam Damai, Salam Kompak, Salam Budaya, Salam Seduluran Salawase Horas Terima kasih telah menonton!